Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, bagus Sebelum kita mulai pelajaran Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu Ayo kita berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Selesai Oke, ibu upset dulu ya kira-kira Yang tidak hadir hari ini siapa? Ayo, hadir semua Oke, bagus kalau begitu Anak-anak Sebelum kita mulai pelajaran Kita bernyanyi dulu yuk Dan juga kita peregangan Biar kalian nanti belajarnya lebih fokus Kalian tahu kan lagu Pada hari minggu ku turut ayah ke kota Tahu kan? Pasti tahu dong Oke, kalau tahu Sekarang kita nyanyi itu bersama-sama Dan juga disertai dengan gerakan Ikuti buku ru ya Kita mulai Satu, dua, tiga Pada hari minggu ku turut ayah ke kota Naik delman istimewa ku duduk di muka Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja Mengendarai kuda supaya baik jalannya Hai Tuk tik tak tik Tuk tik tak tik Tuk tik tak tik tu Tuk tik tak tik Tuk tik tak suara sepatu kuda Hooray! Oke, bagus semuanya Nah, anak-anak Jangan lupa ya Kita harus tetap semangat Untuk belajar, oke? Nah, anak-anak Hari ini Kita akan Belajar SBDP Oke Nah, apa sih SBDP itu? Seni budaya dan Prakarya Oke, jadi hari ini kita akan Belajar membuat sesuatu Tapi sebelumnya Coba anak-anak amati dulu Di sekitar kalian Alam kalian Di sekitar kalian Nah, anak-anak Di sekitar kita itu Terdapat bahan alam yang sangat melimpah Contohnya apa aja? Coba Ada daun-daunan kering Oke, terus ada apa? Ranting-ranting Pohon Nah, terus Ada biji-bijian Nah, bahan alami itu Dapat kita manfaatkan Anak-anak Contohnya itu Kita bisa memanfaatkan Bahan-bahan dari alam itu Sebagai Hiasan Nah, contohnya Seperti ini Nah, disini ada Contoh Bahan alami Dari daun-daun kering Jadi itu ada gambar Yang dibuat Dan ditempel-tempel Dari daun-daun kering Dan juga ada Tempat tisu Dari rotan Iya Dan juga ada Gambar Yang ditempel Dari biji-bijian Nah, itu salah satu Contoh Penggunaan Bahan alam Nah, sekarang Hari ini Kita akan Membuat Hiasan Kita hari ini Akan membuat Hiasan Yaitu Bingkai foto Oke Bingkai fotonya Nanti Kita hias Pake Biji-bijian Dari bahan alam Yaitu Biji-bijiannya Ada Jagung Ada Kacang Kacang tanah Dan juga Ada Kacang hijau Kalau mau Ditempel Pake Kaci Juga boleh Nah, sekarang Ada pun Alat-alat Dan bahannya Itu Seperti Nah, sekarang Ayo kita mulai Buat Nah, pertama-tama Kita siapkan dulu nih Ada Kardus Yang sudah dipotong Dengan ukuran 20 Lebernya 20 Dan tingginya 15 Belum itu Kita buat Garis tepinya dulu ya Teman-teman Nah, ini yang sudah Di garis tepi Seperti ini Dengan garis tepi Ukurannya 3,5 Kalian boleh juga Menghiasnya dengan Pola-pola Seperti ini Nanti untuk Ditempel Dengan biji-bijian Selamat menikmati Nah, anak-anak Jadi hasilnya Seperti ini Nah, ini hasilnya Jadi Kalian bisa Tempel Foto kalian Di sini Dan jangan lupa Kasih penyangga Di belakangnya Nah Seperti ini Nah, sekian Pertemuan pada hari ini Kita sudah membuat Bingkai foto Dari bahan-bahan alami Yaitu Dari bahan Biji-bijian Oke, sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Dari bahan-bahan alami Dari bahan-bahan alami Dari bahan-bahan alami Dari bahan-bahan alami